Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ia merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1.300 tahun. Setelah hampir seabad pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Belahan dunia timur dan barat membicarakannya, tak terkecuali di Indonesia. Perdebatan tentang khilafah tak terhindarkan. Apakah ia pantas diterima atau tidak di zaman modern saat ini? Kita tahu khilafah atau kehilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Sudah ada hubungan, relasi antara kesultanan-kesultanan dan kerajaan Islam Nusantara dan kehilafahan di Turku Usmani atau wilayah Arab secara keseluruhan itu sejak abad ketujuh. Sejarah khilafah yang panjang di pentas dunia telah memainkan debutnya di Nusantara. Islam yang diemban para penggawanya telah menjadikan Nusantara jaya dan menjadi sumber utama perlawanan terhadap para penjajah. Inilah kisah tentang Nusantara dan jalinannya dengan sang negara adidaya. Inilah kisah tentang khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara sebagai satu umat dengan muslim sedunia. Inilah kisah tentang jejak khilafah di Nusantara. Kisah tentang kisah khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara dan kisah khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara. Nasrubiul awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Seluruh langit dunia dirundung-mendung. Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya kosong pandangan seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri. Rasulullah SAW wafat. Saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, Ya ayah nas, inna Muhammad dan kuat mata. Wala buddha lihada dini man yakumu bihi. Kata Abu Bakar begitu. Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya. Setelah Abu Bakar menyampaikan demikian, para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatul Rasulullah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini, ketimbang menyegerakan pemakaman jasad Rasulullah SAW yang mulia. Menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum muslimin pasca wafatnya Nabi, merupakan perkara yang amat mendesak. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan, Umar juga memahami sebagaimana yang dipamai oleh Abu Bakar. Islam ini dia akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu, kecuali dengan adanya imaroh, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imaroh, kecuali dengan adanya ketahuan. Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah, Alaykum bisunnatin, kalian harus pegang tukuh sunnahku. Wasunnatil khulafahir roshidin al-mahdi namibadi. Dan sunnah para khalifah roshidin al-mahdi namibadi mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian Nabi mengatakan, Addu alayha bin nawajidi. Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram. Dan jangan dilepaskan. Sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafah roshidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu. Sistem khilafah itu. Maka di Saqifah Bani Sa'idah bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai khilafah Islamiyah. Negara khilafah di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelahnya. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abdul Talib cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat itu. Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Semua aktivitas ekspansi tersebut merupakan realisasi kebijakan politik luar negeri khilafah Islamiyah, dakwah, dan jihad. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi Tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama khilafah Islamiyah. Jauh di sebelah timur, terbentang sahamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya, mata air mengalir dengan begitu berasnya, disertai kekayaan alam yang melimpah ruah jumlahnya. Baik di bawah maupun di atas tanah, baik sebelum maupun selepas pantai. Negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Diapit oleh dua benua dan dua samudera, amatlah strategis posisi wilayah Nusantara. Menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia. Kala itu, belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam, sementara kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara. Saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Bu Yuhamka di dalam buku beliau dari perbandaharan lama, termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam, yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi, itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya. Karena apa? Karena Bu Yuhamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait dengan kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Di bawah pemerintahan Khulafa Ur-Rashidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, perdagangan kaum muslimin berkembang pesat dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudera Hindia. Hubungan diplomatik dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari India sampai Cina. Sui Tang Xiu, sebuah kronik kuno dari dinasti Tang di Cina mencatat, telah datang serombongan utusan khilafah kehadapan penguasa Cina di tahun 651 Masehi. Di mana tahun tersebut merupakan masa Khalifah Uthman bin Affan, hubungan khilafah dengan dunia timur terus berlanjut sampai di mana khilafah beralih ke pemimpinannya, di bawah otoritas Bani Umayyah. Apabila hubungan negara khilafah dengan kekaisaran Cina sudah terjalin sejak masa Khulafa Ur-Rashidin melalui jalur laut, tentulah utusan khilafah akan melalui wilayah Nusantara yang menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dan di ujung paling barat wilayah Nusantara, terdapat pulau besar yang kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sri Buzha, pelafalan mereka untuk menyebut Kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya. Tentu penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya. Fakta bahwa Kerajaan Maharaja Idra Farman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan Daulah Umayyah, mengirim surat dua kali yang isi suratnya itu dari Raja dengan Seribu Gajah dan sebagainya, yang menunjukkan surat menyurat seabad itu yang menunjukkan ada hubungan kehilafah dengan Nusantara. Dan secara historis ya, sangat logis ketika itu super power dunia adalah khilafah. Surat yang dikirim oleh Maharaja Sri Indra Warman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damascus, ibu kota khilafah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan, Maka, di bawah kepemimpinan Sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khilafah menyebarkan rahmatan lil'alamin ke segala penjuru dunia, termasuk Nusantara. Seperti sekarang Amerika atau Eropa kan, ada hubungan dengan semua negara karena dominasi politik, ekonomi mereka, budayaan dan sebagainya. Saat itu penguasa dunia atau super power adalah dunia Islam, institusi politiknya khilafah, maka sangat logis kalau ada relasi dengan berbagai semua negara. Tahun 1258, dari arah timur, datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan. Tubuh mereka besar-besar bakraksasa, berkulit kuning dan begitu mahir berpanah dan mengendarai kuda. Inilah pasukan Mongol yang datang dari utara Cina. Khalifah Al-Musta'asim itu dibunuh oleh Hulegu Khan, pemimpin tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad, itu Baghdad menjadi kota kosong. Penduduknya dibantai, Khalifah dibunuh, kotanya dibakar, perpustakannya dihancurkan, wah pokoknya kacau sekali lah. Nah, tapi ternyata, banyak keluarga Abasyah, dinasti Bani Abasyah, yang dia itu selamat dari pembantaian orang-orang Mongol. Dan mereka itu akhirnya berdiaspora, mengungsi. Ada yang berdiaspora, ada yang mengungsi ke Hijaz, ada yang mengungsi ke daerah Nejad, ada yang mengungsi ke daerah Mesir. Ada satu keturunan Abasyah, Bani Abasyah, yang dia itu mengungsi sampai ke Aceh. Dimana Aceh itu dulu, negara yang berkuasai di sana adalah Samudera Pasai. Terdapat tiga orang Bani Abasyah yang diketahui dimakamkan di Aceh. Yakni yang pertama, Saudrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, keturunan Khalifah Al-Mustaw Sirbilah. Kedua, istrinya, Siti Rahiman binti Malikul Mu'abbam. Dan ketiga, anaknya, Saudrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al-Abbasi. Mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama. Yang paling monumental, yang paling besar di sini, kita lihat adalah seorang tokoh yang memiliki predikat As-Sedrul Akabir ataupun pengawal para pembesar yang derajatnya mungkin setingkat dengan Perdana Menteri. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur, Abi Ja'far Al-Abbasi. Yang mana genetika beliau yang daripada Al-Mansur ini sendiri, yang merupakan kakek buyut daripada Abdullah ini adalah seorang khalifah dari Bani Abbas ya. Bani Abbas ini yang terkubur di Aceh, ya Loksemawe ini, ayahnya ini, Muhammad bin Abdul Qadir, ternyata dia itu dicatat oleh Ibnu Batuto. Dicatat oleh Ibnu Batuto dalam rihlahnya Kitab Tufatun Nazar. Dia itu, ayahnya Abdullah bin Muhammad, Saudil Akhabir yang dipasai, itu menjadi gubernur. Menjadi gubernur di mana? Di daerah India. Dicatat oleh Ibnu Batuto. Dan Ibnu Batuto mencatat, sultan-sultan di India itu begitu hormat, begitu taat, dan mereka itu memuliakan keturunan khalifah Abbasiyah ini. Keturunan khalifah Al-Mustansir Billah. Begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya apa? Sultan-sultan India itu begitu memuliakan dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membayat khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara sultan-sultan di India, kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudera Pasai. Begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasannya Samudera Pasai itu juga berbayat kepada khalifah Abbasiyah. Samudera Pasai pada masa itu berbayat kepada dinasti sebelum Ufmaniyah berkuasa. yaitu kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan bahwa Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi Samudera Pasai itu berbayat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikus Zahir bin Malikus Saleh penguasa Pasai di masa Saudrul Al-Kabir Abdullah Al-Abbasi hidup menyatakan bayatnya kepada khalifah Al-Mutawakil Al-Allah di Cairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya Sultan Muhammad bin Tuhluk di Delhi diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali dan penguasa dari dinasti Uthmaniyah di Turki Sultan Bayazid pertama. Seluruh sultan di dunia Islam menyatakan bayatnya kepada khilafah Abbasiyah semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk pusat khilafah Abbasiyah kini berpindah ke Cairo, Mesir dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh penjuru alam. Dengan Samudera Pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Darul Islam yang berbaiat kepada khalifah Samudera Pasai mengembang tugas untuk mengubah seluruh Asia Tenggara dari Darul Kufri menjadi Darul Islam. Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar dibantu oleh putra Saudrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi yakni Yusuf bin Abdullah yang dipujuk pusaranya tertera nama kakeknya Khalifah Al-Mustang Sirbillah banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Seperti Ra'ubabdar Ra'ubabdar itu berasal dari dua kata Ra dan Ubabdar yang mana artinya adalah penguasa gelombang. Ini adalah sebuah predikat yang sangat luas sebenarnya maknanya. Sesuai dengan masa yang ditorehkan pada waktu tersebut bahawa Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih ini adalah salah satu masa kegemilangan Samudera Pasai yang mana kita ketahui setelah tersebut masa tersebut yang memimpin Kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau ini yang jumlahnya sampai sebelas orang Sultan. Bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya sampai ke pulau-pulau itu masa Zainal Abidin Ra'ubabdar terutama penakluk gelombang yang dijuluki beliau itu itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara. Digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra'ubabdar bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara ia membuka banyak sekali wilayah seperti Malaka misalnya dimana disanalah Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudera Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu. Kerajaan Majapahit Gresik, Jawa Timur Di kota yang hanya berjarak 60 km dari Trubulan ibu kota Kerajaan Majapahit terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di Tanah Jawa Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudera Pasai terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin Waluzara fondasi para Sultan dan Wazir di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudera Pasai sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Batutah. Gelarnya yang lain seperti Burhanud Daulah Waddin penerang negara dan agama adalah gelar yang disematkan kepadanya selainnya gelar-gelar yang diberikan khilafah Abasyah kepada pejabat-pejabat penting daulah sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis. Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit. Banyak orang-orang dari Kesultanan ini Kesultanan Samudera Pasai yang di itu berbayat langsung ke kolifah itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan ya kalau kita perhatikan makam tertua salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik siapa orangnya? pemilik makam ini itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu itu sama persis gayanya dengan apa? dengan makam-makam yang ada di Pasai. Begitu. Nah ini merupakan bukti bahwasannya Sundan Gresik itu pernah ada di Pasai ya dan dia itu ya gak tahu sendirilah ya bahwasannya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sundan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit, dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudera Pasai kesultanan yang berbaikat kepada khilafah Abasyah. Da'wah mereka terus berkembang perlahan namun pasti dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husayn bin Abi Talib yang terus turun-temurun kepada Muhammad Sahib Marbab turun lagi ke Alawi sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husayni yang dikenal juga sebagai Sheikh Maulana Jumadil Kubra yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. Bertolak dari Gresik Da'wah para Wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa bahkan sampai ke luar Jawa seperti Maluku, Ternate, Makassar, Kalimantan, dan sebagainya. Selain kalangan rakyat banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadetain seperti para adipati Majapahit di Palembang, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Jipang, sampai Mataram. Tak tanggung-tanggung di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri Pangeran Jimbun alias Raden Patah yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Ampel di Surabaya kemudian diangkat menjadi adipati demak oleh ayahnya. Kemudian di tahun 1478 Brawijaya V digulingkan oleh pesaingnya dari kediri Girindra Wardana. Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya lantas membuat Raden Patah di demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya Patih Udara. Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian hingga akhirnya berhasil melumat kekuasaan Majapahit yang dipegang oleh para pemberontak dari pihak Girindra Wardana dan Patih Udara. Kaumuslimin pun meraih kemenangan hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di Tanah Jawa Kesultanan Demak pada tahun 1482. Digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdur Rahman Panembahan Palembang Saidin Panatogomo atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah dialah Sultan yang telah memfutuhat Jawa menjadi Darul Islam. Dengan berdirinya demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di Tanah Jawa bertambahlah kuat bergening politik Islam di kawasan Nusantara bersama-sama dengan Kesultanan Samudera Pasai di Sumatera Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya Kesultanan Brunei di Borneo Kesultanan Sulu di Filipina begitu pula Sultan pertama di Ternate Sultan Zainal Abidin yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunan Giri. Dalam rentang abad yang bersamaan kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diirigi dengan penaklukan Konstantinopel ibu kota Romawi Timur oleh salah seorang Sultan dari Bani Uthmaniyah Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel segaligus menandakan tamatnya riwayat Imperium Romawi Timur untuk selama-lamanya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih Sang Sultanul Rom merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia Sang Sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad SAW Sungguh Konstantinopel akan benar-benar ditaklukan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya dengan digdayanya kuasa Islam di tanah Rom menjadikan para penguasa Uthmaniyah mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara Namun demikian di kalah penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rum sampai ke Nusantara penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam Andalusia Berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan di mana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukkan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Tevas atau Mulukut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai 1492 kekuasaan Islam terakhir di Andalusia Granada berhasil ditaklukan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol Fernando Daragorn dan Isabella de Castilla penaklukan kembali wilayah Andalusia menjadi negara Kristen yang mereka sebut Reconquista telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih entah karena diusir dimurtadkan atau dibunuh selain Reconquista kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya yakni dengan mencari jalur rempah di Samudera Hindia yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa program mereka untuk mencari rempah di Samudera Hindia mereka sebut sebagai Estaruda India kita sering dengar dengan istilah 3G glory, gospel dan gold jadi ya mereka ingin ekspansi mereka ingin menyebarkan misi agama mereka dan mereka juga ingin mencari gold goldnya sini adalah justru adalah rempah begitu kan begitulah betapa berharganya rempah pada saat itu sampai 1 gram pala dihargai dengan 2 gram emas gitu kan Paus Alexander ke-6 pemimpin kaum Kristen saat itu begitu mendukung hasrat Portugis dan Spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan Kristen maka berangkatlah gelombang penjelajah Portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia Islam di Samudera Hindia di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque armada Portugis berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510 dan setahun kemudian berhasil sampai ke Malaka merebut pelabuhan strategis itu dari Sultan Mahmud Syah yang memerintah tempat tersebut dengan bercokolnya Portugis di Nusantara dimulailah babak baru sejarah Islam di kawasan ini Sementara di Nusantara tengah berlangsung gejolak dengan hadirnya Portugis yang berpusat di Malaka cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Uthmania yakni Sultan Selim pertama berhasil meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di dunia Arab pada tahun 1517 beliau berhasil merebut Suria Mesir dan Hijaz dari kepenguasaan kaum Mamluk Khalifah Al-Mutawakil Al-Allah ketiga dari Bani Abasyah peserta Syarif di Makkah kini menyerahkan kepemimpinan umat Islam sedunia dan pelayanan dua kota suci kepada Sultan Salim pertama penguasa Uthmania yang bukanlah mereka berdarah Arab perlu dicadat bahwa penjelasan tentang Al-A'imatu Fikurashin itu kalau kita merujuk kepada kitab Al-Rodoh Rodoh Al-Tolibin Wa'umtadil Muftin memang ada hal yang menarik disini disatu sisi ada mengatakan bahwa syarat Khalifah itu harus Quraish tetapi Imam Menawawi sepakat ketika katakanlah dari Quraish tidak ada terus diambilkan dari mana maka kemudian disebutkan disitu ya di luar Quraish disadari Bani ini Bani ini itu yang disebutkan di dalam kitab Allah karena itu sebenarnya syarat Al-A'imah Fikurashin itu bukan syarat masyid tetapi difahami disini berdasarkan penjelasan yang diantaranya disebutkan dalam kitab Allah itu adalah merupakan syurut Afdalia maka semenjak tahun 1517 kepemimpinan khilafah beralih ke Bani Uthmaniyah Selim pertama dan anak keturunannya kini didapuk sebagai Khalifatul Muslimin Amirul Muminin Khadimul Haramain Al-Ghasi Fil-Barraini Wal-Bahraini Zilullah Fil-Alam Padisyah Wa Khilafat Penah Wilayah Khilafah Uthmaniyah terus merangsek Eropa dan merekalah yang menguasai Laut Mediterania dan juga Laut Merah ada pun Portugis yang bercokol di Samudera Hindia mulai ketakutan karenanya karena dengan munculnya Khilafah Uthmaniyah sebagai negara Islam yang adidaya solidaritas Muslim sedunia akan bangkit kembali karena memiliki perisai kuat di sisinya ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan dengan semangat akhidah Islamnya semangat okhidah Islamnya menjadikan umat Muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat Muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat karena kita tahu bahwa ada ya tahu subhanallah yang menyatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara ketika ada saudara mu'min yang terzalimi maka saudara mu'min yang lain itu punya kewajiban untuk membela demikian pula ketika Muslim Nusantara itu terzalimi dengan adanya penyajahan dengan adanya imperialisme yang dilangsungkan oleh orang-orang orang-orang kapir penyajahan baik itu oleh Portugis Spanyol Inggris Perancis ataupun Belanda maka kemudian Muslim yang ada di Timur Tengah yang pada waktu itu masih memiliki kepemimpinan yang tunggal di seluruh dunia yaitu halifah itu juga turut memperhatikan turut mendukung turut memperjuangkan pembebasan ataupun kemerdekaan bagi bangsa Muslim Nusantara kenapa ini semangat dihad diantara kaum Muslim yang dihubungkan dengan semangat keimanan atau kecidah Islam ya tadi kenapa yang namanya mu'min itu adalah kal jasadil wahid ya satu tubuh ketika bagian tubuh yang lain itu teraniaya maka tubuh yang lain pun punya kewajiban untuk membelanya ataupun juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bagian tubuh kaum Muslim yang lain semenjak Portugis berhasil menancapkan kukunya di India dan Malaka tidak hanya dua wilayah tersebut yang ditimpa petaka namun juga hampir seluruh kesultanan di Samudera Hindia dan Nusantara Sultan dari Samudera Pasai kala itu Zainal Abidin bin Mahmud bin Zainal Abidin Ra'ubabdar yang mendaulatkan dirinya sebagai Al-Qa'im Tahta Amri Rabbil Alamin orang yang berdiri di bawah perintah Tuhan semesta alam mengirim surat kepada Portugis di Malaka untuk menggugat kelakuan mereka yang sangat merugikan kaum Muslimin di kawasan namun apalah daya Sultan Zainal Abidin yang ini kemudian dikenal sebagai penguasa terakhir Pasai karena setelah ia wafat pada tahun 1517 bala tentara Portugis datang ke Pasai dan menaklukkan kesultanan Islam pertama di Nusantara itu dengan penuh tipu daya tak hanya Pasai yang berhasil ditiadakan Portugis juga mampu menahan serangan pasukan Islam dari Demak sampai-sampai Sultanya Pati Unus bin Raden Patah syahid di Lumat Muntahan Meriam Portugis pada tahun 1521 dengan diplomasinya yang culas Portugis juga menjalin kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat pada tahun 1522 dua tahun berikutnya Kota Belambangan Panarukan dan Kediri yang masih menjadi basis kekuatan Hindu di Jawa menawarkan kerjasama dengan Portugis maka Portugis banyak sekali mendapat aliansi sesama kafir yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk bersatu padu menghantam kekuatan politik Islam yang baru tumbuh di Pulau Jawa Bahkan di Maluku pun Portugis berhasil menancapkan kuasanya semenjak tahun 1536 Berkaca pada kelakuan Portugis yang memerangi umat Islam di Samudera Hindia dan Nusantara Sultan Sultan Sulaiman Al-Qonuni Sang Khalifah Uthmaniyah yang berkuasa sejak tahun 1520 menyatakan peperangan terbuka kepada penguasa Portugis yang berkedudukan di Lisbon Dom Sebastiao Telah dilaporkan kepada saya bahwa Jama'at Haji dan para berdagang Muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya Jika engkau masih membangkang maka dengan bantuan Allah yang maha agung kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya Penjaga Kedaulatan Islam di Sumatera yang harum selama ratusan tahun Samudera Pasai kini sudah sirna di bawah kungkungan Portugis Namun harapan kemenangan itu masih ada karena tak lama setelah itu muncul kekuatan baru yang terbit di ujung utara Sumatera Kesultanan Aceh Kita mengetahui bahwa Sultan Aceh yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah beliau wafat tahun 1530 dan ini merupakan masa yang bersamaan dengan Sultan Sulaiman Al-Qununi dari Khilafah Osmania Prestasi Sultan Ali Mughayat Shah telah dicatat dengan tinta emas sejarah Kegemilangan Sultan Aceh pertama Sama itulah yang direkam oleh salah seorang ulama besar dunia Islam Syekh Ahmad Zainuddin Ash-Syafi'i Al-Malibari yang merupakan murid dari ulama tersohor Ibn Hajar Al-Haythami Dalam kitabnya Tuhfatul Mujahidin Fiba di Akhbar Syekh Khilafi'i Al-Haythami Syekh Zainuddin Ash-Syafi'i bertambah bertambah banyak dan sebaliknya Perdagangan Muslimin di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun makin merosot Tiada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan Yang Mujahid Ali Al-Ashi Semoga Allah menerangkan kuburnya Karena Sultan Ali Al-Ashi lah yang telah membuka Sumatera dan menjadikannya Darul Islam Semoga Allah membalas kebaikannya untuk kaum Muslim dengan sebaik-baik balasan Kalau kita perhatikan makam Makam Sultan Ali Mugoyadsya Disitu ada kalimat menarik yang terpampang di inskripsi makamnya Al-Ghazi Filbarri Wal-Bahri yang suruh Allah Bahwasannya Sultan Ali Mugoyadsya itu juga dikenal sebagai Al-Ghazi Petarung Filbarri Wal-Bahri di darat dan di laut Yang suruh Allah Semoga Allah menolong dia Begitu Nah Kalau kita telisik Gelar ini Al-Ghazi Filbarri Wal-Bahri Yang suruh Allah Gelar Al-Ghazi itu merupakan sesuatu yang biasa digunakan oleh Sultan-Sultan Usmania Nila Nila Sang pemimpin Al-Ghazi dari Aceh Sultan Alim Mugoyadsya Ialah yang menyatukan berbagai pemimpin lokal di Nanggro dan menjadikannya sebagai satu kekuatan tempur yang dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Sebenarnya yang dibergelora di masyarakat Aceh ini itu Jihad Visabilillah atau Selama Islam Kampanye Global Khilafah Uthmaniyah untuk menghajar Portugis senantiasa digelorakan oleh para khalifahnya dan juga oleh para negarawan daulah adidaya itu Tahun 1539 Khalifah Sulaiman Al-Qonuni memerintahkan wazir agungnya Hadim Sulaiman Pasha untuk mengirim utusan ke Aceh sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk membantu kaum muslimin di sana Utusan tersebut ialah Hamad Khan seorang Mesir yang tak lain merupakan sepupu dari Hadim Sulaiman Pasha sendiri Atas bantuan utusan dari khilafah inilah Aceh dapat menaklukkan wilayah Batak menjadi darul Islam Tahun-tahun berikutnya Pucuk pimpinan Kesultanan Aceh digantikan Sultan Alauddin Ri'ayat Syah Al-Qahar anak dari Sultan Ali Mughayat Syah Beliau melanjutkan jihad ayahnya dan secara terang-benerang turut menyatakan ketundukannya kepada khilafah Uthmaniyah Kesatuan agama Kesatuan Tauhid dalam Islam itu pasti membentuk kesamaan kesatuan umat karena Islam itu dibentuk oleh keyakinan akidah kesatuan keyakinan yang sama dan tidak mengenal batas wilayah tidak mengenal nasionalisme dan sebagainya jadi melihat siapa penguasa dunia adalah khilafah Turku Usmani ya pasti ada hubungan emosional Pada tahun 1566 Sultan Alauddin riayat Syah Al-Qohar mengirim surat ke Istanbul dan pada baris ke-69 sampai ke-71 Sultan Aceh ini menyatakan bayatnya kepada khalifah Sulaiman Al-Qohar Dengan bersungguh-sungguh kami meminta agar padesyah atau khalifah tidak lagi memandang saya hambanya di tanah Aceh ini sebagai penguasa yang independen melainkan sudi menerima saya sebagai hambanya yang miskin dan rendah yang dapat berkuasa berkat kemurahan hati sang padesyah sang pelindung dunia naungan Allah di muka bumi dengan jalan yang tiada berbeda dari gubernur Mesir Yemen atau Parabey di Jeddah dan Aden Sultan Selim Sultan Selim II tak kalah mendengar membaca surat dari Aceh ini dimana surat Aceh ini selain memberikan bayat dia itu juga meminta pertolongan kepada khalifah Amirul Muminin sebagai pelindung dunia Islam global agar mengirim sejumlah persenjataan kapal perang ahli-ahli militer ke Aceh untuk menghadapi Portugis yang saat itu sedang menguasai Selat Malaka begitu akhirnya apa bahkan Sultan Selim kedua itu menyebutkan Aceh itu sebagai wilayat di Aceh wilayat itu asal katanya dari bahasa Arab wilayah wilayah itu kalau dalam istilah tata negara Islam merupakan provinsi jadi disini Sultan Selim kedua khalifah Usmani ini menyebut Aceh itu sebagai provinsi wilayat di Aceh atau dalam apa arsip yang lain disebut wilayat di Hint kemudian kalau dari segi kerjasama militer itu ditandai dengan pengiriman artileri perang yang cukup luar biasa yang bahkan sampai yang namanya meriam-meriam monster dalam meriam penghancur dan kemudian tim ahli-tim ahli pembuat meriam yang dikirimkan dari Turki ke Aceh Darussalam tapi ya kodarullah ternyata saat itu terjadi pemberontakan di daerah Yaman pasukan-pasukan yang seyogyaknya dikirim ke Aceh itu dialihkan ke Yaman walaupun dialihkan ke Yaman untuk memadamkan pemberontakan di sana tapi saat kala pemberontakan itu selesai apakah misi ke Aceh itu tetap berlanjut lanjut tetap berlanjut nah akhirnya sejarah mencatat bahwasannya ada dua kapal galeon dua kapal perang besar yang dimana isinya merupakan perwira-perwira ahli militer dari Usmania dikirim ke Sultan Alauddin Riayat Al-Kohar nah dan ini menurut Profesor Amirul Hadi jumlahnya 400 jeniseris tentara elit Usmania dikirim ke Aceh selama masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537 1564 dan 1568 pada serangan yang ketiga di tahun 1568 armada raksasa berkekuatan 15.000 Rozi Aceh 400 400 jeniseris dari khilafah Uthmaniyah dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Uthmaniyah berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh walau demikian Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis begitu pula ada beberapa janis saris Uthmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini Bandar Aceh itu Gampung Bita itu tempat para tentara-tentara Turki Syahid kemudian dimakamkan di Bita Mungkin kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uang banyak sekali dirham-dirham Turki Usmani kita temukan di sini ini adalah Gampung Pandek sebuah rawak kumuh yang terletak di tepi pantai Kuteraja Bandar Aceh semenjak tahun 2006 tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau ipal oleh pemda setempat namun siapa sangka di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini di tahun 2013 lalu telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping diner dan dirham yang dicetak oleh Khilafah Uthmaniyah dan Kesultanan Aceh dari Sultan Suleiman Al-Kanuni kita temukan di sini kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini Gampung Pandey yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh dimana disanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri dan beginilah nasibnya sekarang terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya walau demikian kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita mereka akan terus mengingat bahwa orang tua-orang tua kita dahulu para penguasa kita yang salih dulu pernah menyatakan bayatnya kepada Amirul Mu'minin Khalifahnya umat Rasulullah SAW inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni dialah Al-Ghazi sang petarung di jalan Tuhan semesta alam penentang kaum kafir dan musyrikin pecinta kaum fakir dan miskin Sultan Ala'uddin Riayat Syah naungan Allah di muka bumi Putra Sultan Ali Mughayat Syah semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusarannya dan menjadikan surga tempat kediamannya seiring angin katolistiwa yang terus merayu gelora Islam juga terus melaju dari Aceh Jawa dan terus menyusur ke arah timur sampai ke Jazirotl-Muluk kepulauan raja-raja di Maluku yang juga dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya namun semenjak Zainal Abidin penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam tatkala Portugis menaklukkan Malaga sang jenderal Portugis Alfonso Dalbequerque mengirim tiga kapal di bawah pimpinan Francisco de Serau mereka berhasil mencapai Maluku kemudian berbasis di pulau Ambon Banda dan Seram saat itu para penguasa Islam di Maluku terutama Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan Portugis namun seiring waktu berjalan kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim tatkala salah seorang penguasa Ternate Sultan Hairun Jamil mulai menggugat kelakuan lalim Portugis Sultan Hairun pun dibunuh secara keji oleh gubernur Portugis di Maluku di Golopes de Meskita pada Februari 1570 pasca tragedi tersebut tahta Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Babullah Datuk Syah bin Hairun seorang sultan yang segera menjadi ancaman mematikan bagi kedudukan Portugis di Maluku Dengan pasukan laut raksasanya Sultan Babullah menyerbu setiap benteng Portugis yang ada di Maluku Segala kapal dan bala bantuan yang hendak dikirim untuk Portugis dari Goa dan Malaka diblokade oleh pasukan Babullah Persenjataan kaum muslim Maluku pun cukup membuat Portugis gemetaran karena selain menggunakan panah tombak dan pedang Sultan Babullah juga menggunakan meriam monster hasil buah tangan Janisaris Uthmaniyah Sultan Babullah itu mempekerjakan sekitar 20 sekitar 20 ahli militer dari khilafah Uthmaniyah Nah orang-orang Uthmaniyah ini ahli militer dan mereka itu ahli juga pesenjataan pasokan pasokan pesenjataan itu dibuat diproduksi oleh orang-orang Uthmaniyah ini dan mereka itu mengajarkan kepada orang-orang Maluku pasokan Sultan Babullah untuk membuat senjata 20 orang Uthmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian dari pasokan khilafah Uthmaniyah yang dikirim Khalifah Selim kedua kepada Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar di Aceh dengan pengalaman yang mereka dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka 20 jenis series ini melanjutkan perjalanan mereka dari Aceh menuju Ternate peperangan dan pengepungan pasukan Babullah untuk menyerang Portugis yang bersembunyi di benteng-benteng mereka terus berjalan selama 5 tahun dari tahun 1570 sampai tahun 1575 akibat akibat pengepungan tersebut kaum Portugis amat menderita dengan kelaparan sampai-sampai mereka memakan anjing tikus sampai cicak demi bertahan hidup hingga akhirnya pada 27 Desember 1575 Portugis mengibarkan bendera putih mereka pergi dari Maluku untuk selama-lamanya dengan rasa malu yang tiada terperi Sultan Babullah yang terus berkuasa sampai tahun 1583 terus mengekspansi banyak wilayah di timur Nusantara untuk menjadi Darul Islam Raja Makassar Karaeng Bonto Langkasa berhasil Babullah Islamkan sehingga Makassar menjadi Darul Islam begitu pula dengan Luwuk Banggai Mindanao Musa Tenggara Aru Halmahera Jailolo Bacan hingga Papua semuanya tunduk kepada Sultan Babullah sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 92 pulau Dengan prestasi yang demikian luar biasa tentu Babullah tidak berdiri sendiri ada ikatan solidaritas dengan Sultan-Sultan Aceh Jawa sampai Filipina ikatan sebagai satu umat ikatan dengan satu akidah akidah Islam ikatan dengan satu semangat semangat jihad dan ikatan dengan satu kepemimpinan karena seluruh Sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada Khilafah Uthmaniyah di Nusantara di Nusantara di Nusantara yang Terima kasih telah menonton